Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah hari ini kita beruntung bisa ketemu Ustadz Rifi apa kabar Ustadz Alhamdulillah Pak Masya Allah gimana Ustadz kita nggak ketemu iya sudah lama sekali nggak ketemu gimana pandemi ini tetap ya Ustadz kita tetap dengan aktivitasnya Alhamdulillah Pak Masya Allah beri kesehatan kepada kita Pak Masya Allah masih ngajar ya ya Alhamdulillah hari ini kita dapat ngajar anak-anak kita Pak di pondok kita Pak Oh ya ya jadi hari ini Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Ustadz Rifi Hamdani di pondok pesantren dan Imam Shafi'i Medan ya Ustadz jadi selama pandemi ini eh majlis-majlis pengajian ini apa online apa ada offline gini Ustadz untuk ke sekarang Pak apalagi pemerintah Medan menetapkan PPKM ya Pak dan majlis-majlis salim banyak yang diliburkan Pak karena juga khawatirkan ya untuk menjaga dan menghambat penyebaran virus covid ini Alhamdulillah lah tapi masih ada juga eh kajian-kajian kita yang bisa kita lakukan seperti kajian online Pak ya ya Alhamdulillah banyak kita lakukan kajian-kajian online via Zoom Iya Iya si Allah Pak Masya Allah jadi eh tetap jalan ya Ustadz ya meski pandemi tapi insya Allah kita selalu eh tetap untuk aktivitas eh ceramahnya ya tetap kita harus terus menjaga keimanan kita Pak iman nggak boleh turun oh gitu ya salah satu meninggikan imun itu ya Pak jelas itu Pak iman kita nggak boleh turun apalagi kalau kita keimanan kita mulai drop ya karena kita kebanyakan stay di rumah ujung-ujung ini kan berimas kepada imun juga betul-betul seorang itu akan galau stres seorang itu akan menjadi tidak tentu arah benar-benar karena tadi jauhnya dia menambah ilmu keimanan dalam hatinya Pak ya berbicara ilmu syari'i Ustadz ya apa keutaman ilmu syari'i ini Ustadz Masya Allah pertanyaannya singkat tapi dalam alam nih Pak luar biasa Pak Insya Allah ya tidak bisa untuk membuat materi kajian hanya berapa menit kedepan nih Pak ya bahkan nih kalau kita membicarakan tentang keutaman ilmu syari'i ini butuh kitab kajian dan berutuh berapa sesi nih Pak ya tapi Insya Allah kita akan menangkan secara ringkas ya dari yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu nih Pak sejauh mana keseriusan seorang dalam mempelajari ilmu syari'i tidak meremehkan ilmu syari'i jadi nggak ada alasan lagi walaupun masa pandemi ya ilmu syari'i tetap harus dicari kan gitu semakin paham kita keutaman sebuah sesuatu itu kita bisa lebih menghargainya Pak maka keutamaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya ilmu syari'i ini merupakan salah satu ilmu yang bisa mengantarkan jalan ke surga Masya Allah merinding saya Ustadz Masya Allah Masya Allah kita banyak diantara kita ini jadi ilmu syari'i ini jalan menuju surga jalan menuju surga Masya Allah orang kan hidup cita-citanya mau ngapain sih Anda saya pingin hidup meraih surga Masya Allah banyak kita mencari ini cari ini cari ini tapi ternyata kita dapatkan itu semua jawabannya di ilmu syari'i Pak mudah sekali tapi banyak orang enggak tahu ternyata di ilmu syari'i inilah merupakan salah satu proses tercepat mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya inilah salah satu jalan singkat Bisa disebut begitu bisa disebut jalan singkatnya dia iya menuju surga ya Ustadz Masya Allah kenapa? karena Rasulullah SAW ingatkan kepada kita sebagaimana dalam sebuah hadis barang siapa yang menempuh sebuah jalan sebuah jalan dari menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah jadi ucapan Nabi SAW man salah katariqan yaltami sufi'ilman barang siapa yang menempuh salah satu jalan menuntut ilmu kan banyak tuh sarana dalam menuntut ilmu itu Pak betul ya walhamdulillah dari zaman ke zaman begitu banyak terlalu banyak dan hampir setiap zamannya ada aja segala hal yang di upgrade dalam masalah dalam menuntut ilmu betul contohnya aja nih ya kalau dulu ya Pak kalau zaman dahulu zaman dahulu orang kalau untuk ilmu itu Pak terpaya dia harus jurjalan menempuh sebuah perjalanan yang jauh kadang neonta kadang jalan kaki sampai-samping mereka rela untuk mengeluarkan harta mereka untuk mencari satu ilmu hadis Masya Allah sekarang kita dimudahkan dengan ada sunnah jalan pasti ini kalau bisa menonton ini dari rumah jadi kalau tidak mau menonton juga itu apa namanya Ustaz wah saya gak tau lah gitu Pak itu berarti dia udah menjauhkan diri dari jalan-jalan menuju surga Allah Subhanallah kan Astaghfirullah kan gitu begitu ada jalan sorkat jalan sikat menuju surga tapi kita menolaknya kita lari ibarat gini nih kita selama ini mencari nih iya hidayah iya tapi ternyata pintu tadi itu gak kita buka kita kunci terus betul betul kalau kitanya ini mau gak itu kita meraih keutamaan dalam menuntut ilmu dengan ilmu syarih dengan ilmu syarih memudahkan seorang mendapatkan surga Allah Subhanallah itu baru satu tuh Pak baru satu ya kayaknya ini episode kita akan ada seri-seri selanjutnya Ustaz iya Pak Masya Allah jadi kalau membicarakan ilmu keutamaan ilmu itu gak akan habis-habisnya betul betul makin sering kita membicarakannya semakin banyak pembahasan yang akan kita uraikan betul ya jadi apa yang ada aja karena momen kita terbatas Pak iya pertemuan kita juga gak panjang iya jadi kita cari yang paling penting dari yang penting iya ini yang pertama Pak yang pertama jalan salah satu kemudahan menuju surga Allah Subhanallah iya yang kedua yang kedua mempelajari ilmu syarih Pak itu merupakan bekal bekal yang akan bisa menamai Bapak nanti tak kalah Bapak di kuburan Masya Allah kita di kuburan itu sendiri Pak iya sendiri gelap sempit iya iya gak ada yang bisa menyelamatkan kita iya 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 Tapi ada, Pak, satu harapan kecil kita. Yaitu tak kalah kita menentu ilmu syari'i. Itu harapan kita, Pak. Makanya kenapa para ulama itu, kok maulah, mereka itu susah-susah payah. Kok mau mereka segitu besarnya mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, meluangkan waktu, mengeluarkan harta. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka enggak mau sendiri di dalam surga. Eh, di dalam kuburan. Mereka butuh ditemani. Yang menemani tadi ilmu. Masya Allah, ya, Hasan. Nabi SAW bersabda, Pak. Di dalam sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iza matal insan, inqata amaluhu illa min salas. Kalau kita meninggal, Pak. Anak Adam itu mati, amalannya habis, diputus. Apa yang Bapak kerjakan? Salat puasa, haji umroh, sholat sunnah, masuk masjid, amal soleh. Begitu mati, mati, selesai. Selesai. Karena kehidup itu merupakan kesempatan. Jadi ini momennya, ya, Hasan. Ini momennya. Momennya, kita lagi. Iza matal insan, unqata amaluhu. Habis amalannya. Selesai. Selesai. Ilamin salas. Tapi tiga hal ada. Yang terus mengalir. Walaupun Bapak sudah mati. Walaupun Bapak masih dikuburan. Ya, ya. Ada selalu tiga hal yang selalu. Tiga hal yang ini. Yang pertama, Pak. Ilmu yuntafadih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu, Pak? Ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, adalah ilmu yang bisa mewarisi kebaikan dan rasa takut di dalam hati kita. Ilmu yang bisa mewarisi rasa takut dan kebaikan untuk diri kita. Dan kebaikan untuk diri kita. Jadi, ilmu yang bermanfaat, kita punya ilmu nih. Ya. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk diri kita, kita timbul rasa takut kita. Ya. Kemudian, kebaikan kita bertambah. Ditambah lagi, kita mau juga mentransfernya kepada orang lain. Ya. Oh, jadi. Jangan hanya untuk diri Ustaz sendiri ya. Bukan enggak. Bapak lah, macam bapak lah. Ya. Di Imam Syafi ini. Ya. Bapak ikut andir ya. Bersama anak-anak. Memberikan supportnya. Memberikan motivasinya. Memberikan adab kepada anak-anak. Itu termasuk ilmu-ilmu yang Masya Allah. Kedepannya itu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nomor duanya Ustaz. Yang dua. Wasadaqatun jariyah. Sedekah yang kekal. Jariyah. Sedekah yang kekal. Yang terakhir Pak. Yang ketiga. Yang ketiga. Wawala dan soleh ya de'ullah. Anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya. Tapi ingat Pak. Rahasianya. Iya. Rahasianya kata para ulama. Terletak pada nomor satu. Aduh. Kenapa saya bilang nomor satu? Orang enggak akan paham ini sedekah jariyah. Orang enggak akan paham ini anaknya. Diajarkan yang soleh. Soleh. Kecuali dia sudah punya ilmu. Makanya. Pelajarinlah ilmu dulu. Maka kita tahu. Kemana harta kita akan kita sedekahkan. Kemana anak kita yang akan kita didik. Dengan ilmu syari'i Pak. Dari ilmu syari'i tadi. Ilmu syari'i. Begitu start. Wah. Ini baru mulai ya Ustaz. Baru mulai. Iya. Makanya. Iya. Masya'Allah. Kalau kita menjelaskan keutamaan ilmu syari'i. Enggak ada habis-habis. Enggak ada habis-habis ya Ustaz. Tapi itulah. Segala. Garis besarnya yang telah dijelaskan. Ya Ustaz. Jadi setelah kita mempelajari ilmu syari'i ini. Agar dia kita bisa bertahan dan tetap istiqomah. Hal apa yang wajib kita lakukan Ustaz? Nah itu dia. Masya'Allah. Pertanyaan kedua ini lagi. Nice. Bagus sekali Pak. Yang namanya belajar ilmu syari'i. Inilah merupakan cobaan terbesar nih. Bagi para penuntur ilmu. Ya. Ada yang namanya. Bosan. Ya. Jenuh. Ya. Ya. Bosan lah. Padahal dia baru belajar sikit. Baru baca Al-Quran satu ayat. Baru baca buku sikit. Capek ya. Ya. Jadi kita butuh tuh. Ya. Apa suplemennya itu apa? Iya. Betul. Yang menjadikan kita itu selalu istiqomah. Iya. Selalu strong. Selalu semangat. Selalu. Dimanapun berada kita selalu. Ya. Apa? Agar kita istiqomah. Iya. Yang pertama Pak. Yang harus kita perhatikan. Kita selalu menjaga niat Pak. Oh yang pertama menjaga niat. Menjaga niat itu penting. Niat dalam belajar ilmu syar'i itu yang harus selalu dijaga. Jago terus niatnya. Jaga terus niatnya. Agar selalu kita niatkan untuk Allah SWT. Karena banyak orang kalau belajar itu kalau bukan untuk Allah itu bentar aja bosan. Iya. Gak bertahan. Gak bertahan. Tidak long lasting. Iya. Ujung-ujung apa? Caper dia. Iya. Giliran temannya gak ngaji. Dia pun hilang. Dia pun gak semangat. Iya betul. Di temannya gak baca, dia gak baca. Betul. Temannya gak baca Al-Quran, dia gak baca Al-Quran. Temannya gak datang ke majlis talib, dia gak datang. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah SWT. Penting ini. Jadi nomor satu niat. Nomor satu kita niatkan. Karena kalau kita niatkan untuk Allah SWT. Hujan maupun badai tetap ditemukan. Betul. Ya terkadang malah saya lihat orang ada badai jadi sebuah alasan ya. Ada hujan jadi sebuah alasan Ustaz ya. Niatnya itu udah goyang ya. Betul-betul. Ustaz hujan ya Ustaz. Iya. Allah aja memberi ruksa kita kepada untuk sholat di rumah. Sementara tadi Ustaz bilang orang zaman dahulu naik untah. Naik untah menempuh. Menempuh jalan. Gak dapat naik untah jalan kaki. Iya. Gak dapat jalan kaki, apapun pokoknya sampai ke situ. Dan saat ini tinggal dari rumah. Sudah menonton sunah jalan pasti. Sudah bisa dapat ilmu. Masya Allah. Apa lagi? Apa lagi ya. Tapi tinggal niat ya Pak. Niat ya. Niatnya. Itu penting niat. Nawa itunya. Nawa itu. Benar. Untuk siapa nawa itunya. Niatnya itu harus dijaga. Agar tadi apa? Kesti komaannya berlanjut. Estafet dia. Tambah sikit naik, 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 naik. Jadi satu niat. Niat. Yang kedua? Yang kedua. Ini yang harus penting juga. Yang harus kita perhatikan. Untuk menjaga keistikoman kita. Terkhusus di masa pandemi ini. Iya. Iya. Kita selalu berupaya untuk mencari komunitas yang baik. Karena sangat berpengaruh nih. Komunitas-komunitasnya sangat berpengaruh. Eh macam sekarang lah. Komunitas Zoom. Iya. Kalau Bapak punya komunitas. Iya. Yang di dalam komunitas itu orang baik semua. Mereka kan selalu menunggarkan tuh. Iya. Pak. Insya Allah ya. Selasa pagi kita taklim. Jolah lupa tuh. Iya. Iya. Berarti kita udah ada tuh. Alarmnya. Oh. Besok taklim nih sama usap pulang nih. Iya. Karena kita punya komunitas baik. Betul. Yang selalu mendorong kita. Yang selalu menghasung kita. Yang selalu mensupport kita. Itu penting. Mencari komunitas. Karena apapun kita butuh dukungan. Betul. Butuh sokongan. Betul. Butuh bantuan orang lain. Kalau kita berjalan sendiri kan gak bisa. Benar. Benar. Kita gak tau loh tak. Sisi dimana salah kita. Dimana kekurangan kita. Kan orang yang mengamati kita nih. Betul. Saya lihat sekarang Pak Loli udah jarang nampak. Misalnya gitu nih. Ini kan menurut anggapan saya nih kan. Betul. Padahal Pak Loli menurut dia. Oh biasa-biasa aja aku kok. Gak gitu. Iya. Nah gitu. Jadi kita butuh komunitas yang baik. Kita cari teman yang baik. Iya. Agar selalu bisa memberikan faedah kepada kita. Kapan kita lagi ngedrop. Kapan kita lagi tidak seimbang iman kita. Iya. Dia naikkan lagi. Ya Ustadz pernah bilang juga sama saya waktu itu. Kalau ada teman kamu untuk mengajak kebaikan. Kamu pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Iya. Karena itu jarang didapati Pak. Iya. Kalau kehilangan teman seperti ini. Rugi Pak. Rugi. Gak akan kita dapatkan lagi Pak. Betul Ustadz. Ada mungkin juga Pak Gita. Iya. Saya. Bapak. Kalau Bapak lihat saya. Oh Bapak kasih. Saya suka senang. Demikian juga saya kasih. Nah ini. Inilah yang bisa selalu menjadikan kita istiqomah Pak. Masya Allah. Ya Ustadz. Menuntut ilmu Pak. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini pertanyaan. Karena kita terbatas waktu Ustadz. Iya Pak. Jadi pertanyaan terakhir ini. Bagaimana sebenarnya adab dalam menuntut ilmu itu. Karena kan sekarang ada media online. Ada kadang di media online tersebut juga kadang. Dan cara perpakaian orang juga tidak layak. Adabnya itu bagaimana sesungguh ya Ustadz. Iya. Masya Allah Pak. Ilmu dengan adab. Itu gak bisa dipisahkan Pak. Seorang yang alim. Itu gak akan berguna. Ilmunya. Kalau gak punya adab. Oh ada juga gitu. Orang alim tapi tidak berada ada Ustadz. Ada banyak Pak. Astagfirullah. Jadi kalau orang alim. Yang tidak ada adabnya. Tidak ada adabnya. Maka ilmu tadi gak akan bisa menghiasi dirinya. Begitu ya Ustadz. Sebagaimana sebuah perumpamaan. Iya Ustadz. Syair mengatakan. Al ilmu bila adab. Kandari bila hatab. Ilmu tanpa adab. Ibarat api tanpa kayu. Coba Bapak bayangkan. Iya. Apakah bisa terjadi. Iya. Api tadi. Tanpa adanya kayu. Kayu. Gak akan mungkin. Gak mungkin. Maka seorang penonton ilmu. Harus selalu menghiasi dirinya dengan adab. Hiasilah dirimu dengan adab. Ditambah lagi dengan adab ini. Merupakan salah satu sarana dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Salah-salah ulama pernah menasihati salah seorang pemuda Pak. Pemuda datang kepada dirinya. Ya alim ulama. Nasihati saya dong. Iya. Iya. Beri saya nasihat dong. Alim ulama tadi mengatakan. Bila adabi tafhamul ilmu. Dengan adab kau bisa memahami ilmu. Dengan adab kau bisa memahami ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama besar sebelum mempelajari ilmu, fokus di dalam mempelajari adabnya dulu. Maka dari sini, apa aja adab dalam mempelajari ilmu? Iya, iya. Apa itu Ustaz? Berbicara tentang adab dalam mempelajari ilmu banyak sekali. Yakin saya ini? Yakin. Yakin banyak sekali ini Ustaz. Banyak sekali. Iya. Kita akan tarik untuk kasus ke belakang aja Pak. Iya, siap. Iya. Karena majelis-majelis ta'lim hampir sekarang ditiadakan. Iya. Kita coba untuk membacarakan tentang bagaimana adab seorang belajar di majelis online. Iya. Iya kan gitu. Bagaimana adabnya? Iya. Yang pertama, adab dalam belajar majelis online adalah menjaga pakaian. Menjaga pakaian. Iya. Kerapian. Kerapian. Karena Islam itu indah. Iya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu baik. Betul, Rasulullah SAW. Keindahan Islam, kesempurnaan Islam itu dilihat dari pakaian seorang. Iya. Gak mungkin lah. Iya. Tak kalah kita dibacakannya firman Allah. Dibacakannya hadis Nabi. Kita berpakaian seadanya aja. Itu seperti tidak menghargai ya Ustaz. Itu, itu. Kita gak menghargai ilmu yang gak akan disampaikan. Iya. Gak apa-apa lah seorang gak menghargai Ustaznya. It's okay itu Pak. Iya. Oh gitu ya Ustaz. Karena sesama manusia mungkin punya ego. Baiklah. Iya. Itu boleh lah ya. Karena oh dia kan masih muda. Berusaha dimengerti ya. Tapi kalau sudah tidak menghargai ilmu, ini yang berat Pak. Kan gitu. Karena yang disampaikan apa? Kalam Allah. Iya. Pianun Allah. Yang dicampaikan hadis Rasul. Iya. Maka enggaknya kita kalau maupun mahasiswa online ini, kita jaga hadap cara berpakaian kita. Sebagaimana Ustaznya mampu untuk stylish, menampakkan kerapiannya, menampakkan keindahannya. Dia pakai peci, dia pakai baju yang baik. Iya baju yang terbaik. Sopan dan gitu. Keluarkan pakaian kita yang terbaik. Dan ini yang harus sebagai para penonton ilmu online untuk menjaga adik. Iya Ustaz. Yang kedua Pak. Yang kedua. Mendengarkan dan mencatat ilmu tadi Pak. Iya. Ustaz mengkaji, didengarkan, disimak. Dan memang harus dicatat. Dicatat itu. Iya. Para ulang mengatakan, Ikat ilmu itu dengan tulisan, dengan catatan. Karena ilmu tadi ini ibarat sebuah buruan Pak. Kalau kita memburu nih. Iya. Kita udah dapat rusani. Iya. Rusani kan pahaya dapatnya. Iya. Tapi enggak kita ikat. Iya lepas. Lepas. Demikian juga ilmu. Iya. Udah dapat faydah bagus, kita enggak tulis. Lepas. Lepas. Benar. Harus dicatat ilmu. Harus dicatat. Mau di majlis online. Iya. Mau di kajian offline. Iya. Ilmu tetap dicatat. Bukan hanya sekedar jiping Pak. Paham Pak. Betul-betul. Ajen itu. Iya. Ajen kuping. Iya. Itu yang kebanyakan kita. Kita harus dengar. Kita catat. Ini yang harus penting Pak. Di dalam kita menjaga adab-adab dalam menurut ilmu. Dan masih banyak lagi Pak. Iya. Iya. Yang bisa kita uraikan satu persatunya. Tapi karena tadi kata Bapak. Waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Kesempatan kita terbatas. Tentu kita gak akan bisa untuk pengkaji seluruhnya Pak. Tapi insya Allah. Yang sebagian ini kalau bisa diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa insya Allah bisa diterima Ustaz. Karena semua yang mengenai kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asya Allah. Barakulah fikir Pak. Iya. Sahabat sunnah jalan pasti. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Rifi Hamdani mengatakan. Diaman dauhulu itu. Orang mengejar ilmu. Sampai naik onta. Jalan di padang pasir. Sangat berat. Saat ini kita bisa duduk di dalam rumah. Di depan TV. Tetap mendapat pelajaran, kajian, majelis agama. Insya Allah. Jajaklah khairan Ustaz Rifi. Baya aku Pak. Insya Allah. Sahabat sunnah jalan pasti. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!